Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Ramon Makado dan Darren Luke mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kurto Begitupun dengan Rafael dan Depila Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kairul Fahmi Tepat pada menit ke-21, Hilmo mendapatkan peluang Namun bola seundulannya masih mengenai Mr. Gawang Dan pada menit ke-23, Lewis mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mencintipis ke samping Gawang Pada menit ke-40, Depila berhasil mencetak gol Dan membawa Makator FC unggul sementara 1-0 atas Sabah FC Sekor 1-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit ke-46, Gidru berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Makator menjadi 2-0 atas Sabah FC Pada menit ke-80, lagi-lagi Gidru berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Makator FC atas Sabah FC menjadi 3-0 Sekor 3-0 pun bertahan, hingga pertandingan berakhir Terima kasih telah menonton!